salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya di episode terbaru dari bincang bareng binder saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa bagi saya karena pada saat saya masih berada di bangku SMA saya menonton sepak terjang dari narasumber ini yang merupakan mantan pemain dari tim nasional Indonesia yang berjasa membawa tim nasional Indonesia pada saat itu pertama kalinya lolos ke piala Asia melalui jalur kualifikasi pada tahun 1996 dan juga bermain di piala Asia tersebut dan juga pernah menjadi asisten pelatih dari tim nas Indonesia U17 yang tampil di piala dunia U17 lalu jadi langsung saja saya ingin menyapa narasumber di sebelah saya yang sekali lagi saya ulangi adalah seorang yang sangat istimewa bagi saya salam sepak bola Coach Indri salam sepak bola Bung Binder terima kasih atas undangannya ini ya saya juga terima kasih Coach Indri Anto sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio ini studionya kecil Coach tapi ngomongan kita nanti padat gak apa-apa gak apa-apa ya gak ada masalah siap kalau untuk sepak bola kita selalu siap nah itu yang mantap jadi pertanyaan pertama saya Coach sekarang kegiatan Coach apa aja karena kan terakhir Coach sebagai asisten pelatih dari Bima Sakti ya di tim nas Indonesia U17 yang main di piala dunia U17 ya pada saat itu sempat mendapatkan 2 poin juga ya pada saat itu nah sekarang kegiatannya apa saja Coach bisa dijelaskan ya terima kasih undangannya Bung Binder ya kegiatan sekarang ya saat ini kembali ke habitat lama setelah kita tidak main bola ya mulai kita jadi pelatih oke di 2015 saya setelah pensiun dari sepak bola di Madura United waktu itu kan oke 2014 lah saya memutuskan untuk menjadi seorang pelatih karena saya sudah mempunyai license CIC waktu itu oke oke ya saya jujur dibiayain juga sama waktu itu Pak Aksanul ya Pak Aksanul Kursasi dari Madura oke setelah itu butuh waktu 5 tahun ya untuk saya bisa mencapai titik level yang tadi Bung Binder bilang di Timnas U19 oke waktu itu pun juga mas Yuka nanya ke Gus Bima waktu itu Gus Bima kan yang ditunjuk di 2019 itu kan ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih Timnas U19 dan teman-teman wartawan ngucapin selamat buat Gus Bima dan mas Yuka salah satunya mungkin teman ya ya juga ngucapin terus ya mas Yuka ini saya lagi bingung mencari asisten oh oke nah akhirnya mas Yuka ngomong tuh disitu oke oke loh kenapa gak teman mas Indri eh mas Bima aja siapa tuh mas Indrianto udah sama saya dari 2015 jadi TSG nah setelah itu udah terus-terus dengan daya yang bersambut oke dia ada selanjutnya masuk ke Timnas U16 oke 2019 setelah itu udah kita udah ini kan udah jalan terus sampai kita Piala Asia Piala Dunia kemarin sekarang ya kembali ke Talent Squad aja tadi Teknik Study Group oke untuk top score juga untuk beberapa teman-teman yang lain mungkin ada Liga Sentra semuanya ya jadi kembali ke Pembinaan Usia Muda lagi oke dan saya pernah di Kabumania juga oke dan sekarang ada di Bogor City Football Academy oke oke dan semuanya saya jalanin ikhlas ya semuanya untuk pengembangan dan Pembinaan Usia Muda oke pada saat Anda mengatakan soal Pembinaan Pemain Usia Muda nah bagaimana Anda melihat pool pemain kita yang berada di grassroot nih ini kan namanya kan level akar rumput ya artinya yang berada usianya di bawah 16 tahun ya nah Anda melihat potensi para pemain kita yang berada di level akar rumput seperti apa? sebenarnya potensinya banyak sekali mungkin Bung Binder pernah melihat bagaimana potensi di daerah ya Medan mungkin ya Medan itu banyak sekali terus kita pernah dapat ke Kendari ke Ambon Ternate itu sangat banyak banget tapi mereka kurang ada event jadi event kenapa hanya Jabodetabek aja sekarang ya ada maaf ya ada top score ada Kompas ada Liga Sentra ada macam-macam IJSL kenapa hanya di Jabodetabek aja padahal di daerah ini lebih banyak potensinya yang apa ya yang bisa dikembangkan lagi oke khususnya di Papua di Papua? Papua ada oke jadi pada saat Anda mengatakan kenapa hanya di Jabodetabek jadi akankah lebih baik jika ASPROF-ASPROF ini yang mulai menggelar event-event betul sekali Bung Binder ya kita berharap ada apa ya tindak lanjut nanti dari federasi mengembangkan sepak bola pembinan manusia muda di daerah-daerah oke kenapa gitu loh kenapa hanya swasta aja yang bisa membuat kompetisi yang berjenjang ya saya jujur top score ya mereka punya dari 9, 10, 11, 12 sampai yang 17 padahal di daerah lebih banyak di daerah lebih banyak potensi pemain-pemainnya dan kenapa dari pihak ASPROF atau ASKOT ASKAP mereka tidak apa ya membuat suatu kompetisi yang berjenjang padahal itu yang akan kita jadikan fondasi untuk timnas nah ini yang yang selama ini jadi ganjalan kita ya Bung Binder jujur saya sendiri udah hampir dari 2014 lah berarti udah hampir ya 10 tahun di pembinaan manusia muda sudah lama juga ya sudah lama nah ada pemain yang sudah di orbitkan gitu ke klub atau juga ke timnas banyak sekali banyak sekali ya Arkan KK itu kan juga dari top score juga oke oke terus ada mungkin Cihan Palevi Cihan Palevi ada si Arel Kadek Arel Kadek Arel ya dari ISA dari ISA Kadek Arel yang Bali itu saya tahu dari kecilnya dari usia 12 tahun saya tahu waktu sama sama kita pun suruh nendang longpas itu masih belum bisa awalnya awalnya pas kita masuk di U16 oke oke kita Arel coba kamu tendang apa longpas gak bisa sekarang luar biasa sekarang luar biasa karena itu tadi mereka mendapat kesempatan bermain menit menit bermain di level yang di bawah nih di apa ya grassroot grassroot ya nah ini yang harus kita kembangkan karena apa kalau grassroot ini mati ya otomatis sebab bola kita juga gak akan naik ya artinya gak akan ada pemain-pemain yang muncul dari sekali level nah ini hanya kenapa hanya sambut dapik aja yang bisa membuat jenjang itu gitu loh nah sekarang udah mulai banyak sih sebenarnya ya oke top score udah udah menjelajah ke solo ada tasik oke ada di makassar ada palu sebenarnya ini kan kesempatan mereka untuk menunjukkan kualitas mereka ya dan anda bagian dari top score betul sekali oke ya ini bukan saya mau bukan ini ini untuk bagian untuk kita bagaimana mempersatukan pemain-pemain muda dengan wadah yang cukup bagus ya dengan wadah yang cukup bagus karena di top score ini ada nasionalnya juga ada nasionalnya hari nasional itu kan ada mungkin dari nanti kos Indra yang datang untuk melihat untuk melihat tadi apa NOVA betul kos NOVA dengan apa staffnya ini kan jadi bagian yang luar biasa iya betul padahal potensi di Indonesia ini luar biasa loh artinya harus lebih banyak lagi betul kompetisi untuk pemain-pemain usia muda ya apakah itu dari pihak swasta atau lebih baik lagi sebetulnya sih dari ASPROV ya karena kan mereka yang sebetulnya bisa bisa mewadahi bisa mewadahi dan juga bisa membuat sistem karena kita tahu itu kan kalau di daerah itu kan ya apa jangkauannya luas ya ke kabupaten kemudian ke kota-kota lain lagi ya kan sampai ke desa-desa bahkan banyak sekali yang bakat-bakat natural itu loh itu yang seharusnya bisa di bisa di optimalkan di kabupaten Bogor sendiri yang sekarang saya di Bogor itu udah hampir dari 2014 ya oke itu kecamatan kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan 40 40 ini kabupaten Bogor dong padahal potensi itu banyak banget setiap kali saya datang ke daerah-daerah itu yang usia 10 usia 9 mereka sudah menunjukkan bakat bakat dan kemampuan mereka nah ini tinggal bagaimana itu dikembali ke federasi ya federasi pusat sama federasi daerah supaya mengembangkan ini ya kita berharap sebagai mantan pemain pemain pelaku di pembinaan usia muda ya tolong dikasih kesempatan untuk apa ya untuk kasih jam terbang mereka biar lebih biar lebih banyak pemain yang muncul nanti kan kelihatan mana yang bisa bermain bagi tim nasi ya kan dan Anda melihat sekarang dengan di tim nasi Indonesia U17 yang lolos ke piala Asia ini juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari pemain-pemain usia muda dari pihak swasta atau gimana ini ya ini yang saya tahu selama ini mungkin 80% dari pihak swasta ya tapi yang membuat event-event membuat event itu tapi tidak menutupkan pemungkinan juga beberapa pemain kan kita ambil dari aspro juga kemarin jadi sebelum ada event itu kita sebagai asisten disuruh ya kasarannya berjalan-jalan ke daerah-daerah ke aspro rusukan lah ya dia berusukan ke mana aspro aspro askot askap ya beberapa seperti ikram itu kan dari pplp padang terus nabil asyura itu dari suratin padang nah ini beberapa pemain sebenarnya kan potensi dari daerah ada medan juga ada medan juga medan papua juga iqbal juga dari papua tapi lahir di sumedang kesempatan dari makassar ada padahal di indonesia itu sebenarnya luas sekali dan banyak potensi potensinya bagus kalau dikembangkan secara secara apa ya sistem lah ada sistemnya betul sistemnya dari federasi ke bawah mereka menyiapkan sesuatu event yang yang benar-benar buat mereka untuk kompetisi ajang mereka kompetisi secara sehat ya kenapa enggak sebenarnya ya kita berharap gitu loh karena pembinaan kita juga sebenarnya masih masih perlu ditingkatkan lagi gitu loh jadi semoga kedepannya federasi bisa mencari formula mencari sistem yang bagaimana pemain-pemain muda kita ini bisa naik level bisa naik level itu aja sih oke kalau sekarang tadi kan baru saja kan kita bicara soal pemain-pemain usia muda ya dan baru saja anda mengatakan bahwa kita harapkan para pemain muda kita ini nanti juga bisa naik level membela timnas U20 mulai dari U17 kemudian U23 sampai juga dengan senior tapi sekarang ini coach yang menarik ini bahwa timnas kita sudah naik level karena U23 sebelumnya bermain di Piala Asia lolos sampai ke semifinal U17 akan bermain di Piala Asia U20 akan bermain di Piala Asia senior kita sebelumnya bermain di Piala Asia dan akan bermain kembali di Piala Asia timnas U23 kita nanti dibabok kualifikasi untuk Piala Asia selanjutnya masuk bocoran yang saya dapat masuk ke pot 1 artinya sudah menjadi tim unggulan nah ini timnas kita nih sudah bukan lagi level ASEAN dong ini apakah pernah Anda membayangkan hal seperti ini fenomena seperti ini terjadi ini di semua level sudah naik kelas ini istilahnya ini tidak pernah terbayangkan karena kita pernah ngalamin bagaimana dibilang macanya Asia kasarnya di ASEAN juga tapi tahun ini menurut saya pencapaian yang luar biasa bagi federasi kita PSSI untuk membranding lagi bahwa macan Asia kita sudah mulai berkembang lagi bagaimana dari usia 17 naik ke 20 23 senior ini sudah levelnya sudah level yang saya sebut sudah setengah dunia tinggal selangkah lagi kalau memang kita bisa memberikan yang terbaik ya dunia akan mengakui tapi sekarang tinggal bagaimana federasi pemain terus bawahnya juga mereka juga harus support support ke bawahnya ini yang harus kita yang kita kembali lagi grassroots grassroots-nya harus diperbaiki lagi jadi jangan sampai nanti ini naturalisasi sudah banyak di atas yang di bawah tidak ada jenjangnya ini yang yang harus diperbaiki dan ini yang harus yang kita kembali cari sistem atau formula yang bisa memperbaiki sepak bola Indonesia dibikin sistem yang semenarik mungkin oke oke nah baru saja Anda mengatakan soal naturalisasi artinya pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi nah sekarang kan di senior sudah banyak di U20 ada di U17 juga ada nah Anda melihat peran para pemain keturunan ini seperti apa karena pada saat Anda menjadi asisten pelatih di timnas U17 ada juga para pemain keturunan iya sebenarnya pemain keturunan ini bagus juga untuk apa ya apa ya kalau bahasa ininya untuk menarik lah untuk menarik bagaimana yang di bawah ini ini loh pemain naturalisasi bisa berarti kamu juga harus bisa sebenarnya level permainan level permainannya tapi kalau kalau beberapa sebenarnya naturalisasi kita juga gak begitu bagus maaf ya jujur sebelumnya sebelumnya maaf udah senior masuk untuk ya ini gak usah sebut sama tapi paling gak sekarang ini jadi pionernya dan role model buat anak-anak di bawah ini loh ini aja bisa kalian juga harus bisa sebenarnya tinggal kalian mau atau tidak menjalani latihan mengikuti latihan mengikuti sesi pertandingan mengikuti event ya tinggal bagaimana kalian apa ya meningkatkan kualitas sekalian gitu kalau kualitas sekalian sekitu-sekitu aja ya gimana lu mau nabrak kasarannya nabrak yang naturalisasi gitu loh karena banyak sebenarnya potensi yang bisa tinggal ya itu tadi event latihan serius kerja keras disiplin mental juga dan attitude nah gimana menurut anda attitude dari para pemain muda kita pemain muda kita attitude sebenarnya sudah bagus ya tinggal bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan oke karena kalau anak-anak ini dibiarkan dengan lingkungan yang bukan sepak bola yang gak akan jadi pemain bola gak akan jadi betul karena lingkungan ini mempengaruhi apalagi lingkungan disini wah saya gak mau sebut lah lingkungan disini lebih gawat lah lebih gawat lebih gak ada ya maaf etikanya apa semua makanya kita berharap federasi bisa memberikan wadah yang tepat untuk anak-anak kita jangan sampai semuanya nanti naturalisasi ya maaf ya nanti terus kita pembinaan usia muda mau diapakan ya kan kayak operator-operator swasta itu jangan sampai mandek karena kasihan juga nanti gitu loh karena ada yang apa ya anaknya punya kemampuan yang bisa untuk timnas ketutup lagi ketutup lagi boleh silahkan naturalisasi di atas boleh tapi saya berharap saya pribadi berharap jangan sampai yang di bawah mungkin ada satu dua boleh lah untuk apa untuk mengangkat yang di bawah supaya mereka juga punya mental untuk bersaing bersaing jangan jangan kalah sama mereka nih masa gue mau di iniin lagi sama mereka jangan sampai lah di U17 ini ya mungkin dua atau tiga cukup padahal pemain yang di bawah ini banyak sekali dulu sebelumnya di U17 yang Piala Dunia berapa ya ada ada tiga kalau nggak salah ada tiga berkits ya berkits sama satu lagi aduh lupa saya pokoknya ada tiga ada tiga tapi itu kan akhirnya mensupport juga mensupport iya jelas dan akan menaungi oh ini bagus akhirnya pemain lokal kita akan terkotifasi akan fight juga untuk dapat tempat jangan sampai males-malesan juga kalau udah makanya kalau setiap kali berkumpul itu udah ayo kamu bisa ngapain kamu harus nah itu jadi ada ada semacam persaingan yang terciptal persaingan yang sehat nah kalau anda kan sudah punya pengalaman dengan federasi yang sekarang ini nah menurut anda support federasi ke timnas pada saat anda menjadi asisten pelatih timnas U17 seperti apa bagus bagus sekali sebelum Pak Eric Tohir pun juga sudah sudah oke Pak Iban Bule kan juga supportnya juga luar biasa sampai kita juara AFF juga di 2023 kan kita juara AFF sebelumnya kita lolos bukan apa ya nggak lolos ya politikasi kalau Malaysia paling nggak apa ya semuanya sudah berjalan dengan baik dengan baik federasi memberikan apresiasi federasi memberikan ruang memberikan support memberikan apa ya tempat juga wadah yang bagus buat anak-anak ini ya nyatanya sekarang yang dari U17 naik naik ke level 20 terus lolos ke Piala Asia terus lolos lagi ke Piala Asia berarti kan jenjang kita benar sebenarnya makanya kembali bagaimana kita harus membuat di bawah ini jalan terus terus jalan terus regenerasi betul jangan stuck disitu aja saya berharap itu aja sekarang kalau berbicara tentang timnas Indonesia Senior yang sekarang bisa dikatakan punya peluang nih untuk lolos ke Piala Dunia bukan saja dari raun 4 tapi dari raun 3 ini karena sudah dapat 3 poin dari 4 pertandingan nah anda kan juga pernah bermain bagi timnas Indonesia Senior lolos main di Piala Asia tempoh hari untuk pertama kalinya tapi kali ini timnas kita coach punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia nah saya sih belum pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi ya nah dari 3 poin timnas Indonesia Senior di raun 3 ini menurut anda seperti apa permainan timnas kita ya kita realistis aja ya dari pertandingan terakhir pun sebenarnya kita juga lawan Cina itu sangat luar biasa ya menampilkan penampilan yang terbaik lah tapi hanya mungkin beberapa ada miss miss penempatan posisi atau miss memasukkan beberapa pemain tapi secara keseluruhan sangat luar biasa apalagi pemain-pemain dari naturalisasi sangat-sangat disiplin sangat-sangat punya perjuangan luar biasa luar biasa untuk Indonesia dan disamping itu kan ada beberapa pemain dari lokal juga ada Rizky Rido ada yang terakhir ada Wita ada Marcellino juga masuk ada Marcellino terus ada striker ada Asnawi ada Dimas Rajat satu lagi ada yang kemarin terakhir dari Madura ya dari nggak ada Madura nggak ada tapi Senanta nggak dipanggil nggak dipanggil ya itu memberikan motivasi buat pemain-pemain Hoki Caraka juga dipanggil kali ini dipanggil lagi ini sangat apa ya membuat mereka termotivasi ya gue harus bisa seperti mereka tapi dengan cara yang yang elegan yang elegan memberikan support ya kita belajar dari mereka kenapa mereka bisa seperti itu nah pemain Indonesia juga harus belajar sama mereka ya betul apalagi kita pernah pernah di Italia 3 tahun primavera kan pada saat belajar bagaimana profesionalisme disiplin mereka attitude mereka ya beberapa mungkin attitude udah di luar inilah tapi yang yang saya belajar satu mereka kedisiplinnya luar biasa mereka jam 4 latihan mereka jam 2 sudah ada di kan kita sempat ke Milano sempat ke Samoria sempat ke mungkin Napoli 2 jam sebelum sudah standby untuk latihan mereka sudah standby di training ground mereka luar biasa makanya saya bagaimana memberikan edukasi ke anak-anak memberikan edukasi yang baik ini loh disiplin itu harus ada tekat harus ada kerja keras terus attitude semuanya itu harus jadi satu jadi satu jadi satu rangkaian bukan hanya teknik taktik fisik dan mental attitude sangat penting sekarang nomor satu kalau anda melihat sekarang attitude para pemain ya gak semuanya ya bunga maksudnya attitude ya pasti itu di luar inilah terserah mereka tapi kalau saya bagaimana profesionalisme di lapangan itu penting kalau ya maaf lu keluar malam tapi lu paginya profesional ya kenapa enggak why not kan gitu kita juga gak menyalakan kita sebagai pemain bola juga butuh refreshing dong masa kita harus mau latihan-latihan terus tapi yang saya lihat dengan naturalist yang senior ya ini sangat membantu pemain-pemain kita tentang kedisiplinan tentang profesionalisme tentang attitude ya luar biasa kasih contoh mereka iya kasih contoh kasih contoh bahwa lu kalau mau sudah masuk ke sini ya kamu harus profesional satu kedua lu harus disiplin ya contohnya kalau gak disiplin di pertandingan di gak jaga lawan pasti ada celah pasti ada celah pasti kebuka ya terus bagaimana attitude kita di setiap di luar lapangan di dalam lapangan kan kita juga bisa melihat karena mereka ini role model karena kalau timnas yang senior ini mainnya maaf udah kasar mainnya udah attitude-nya juga jelek ini akan kebawah kebawah juga ya pasti betul-betul karena yang dilihat adalah role model ya role modelnya di atas kalau role modelnya bener ya otomatis kebawahnya juga akan bener tapi kalau role modelnya gak bener pasti kebawah juga akan gak bener ya mereka ini kan udah mereka ini yang belajar iya 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 melihat dan akan melakukan iya betul makanya kalau udah begini aduh pemain ini pasti pada ini anak-anak kecil aja kemarin juga bilang begitu wah ini kok ini yang dipasang ini anak kecil loh Bung maksudnya baru baru 14 tahun 13 tahun mereka sudah mengerti sebenarnya kenapa yang dipasang si A kenapa gak si B nah itu kita juga kaget Bung jujur kemarin waktu-waktu lawan China lawan China itu bener-bener itu anak kecil yang 14 tahun Bung nonton dengan rame-rame oh mindri itu kok yang main ini ya kok gak si ini ya loh ini kok gak yang strikkernya gak ini atau BKN kayak gitu jadi mereka udah tau mereka sudah sudah punya mindset dan sudah kita dan ini yang ngomong ini juga lagi main bola maksud pemain juga di akademi poj juga di akademi kita di bawah city dan itu bener-bener saya dengerin oh gini lagi yang main ini yang main gitu loh ya ini berarti kan mereka sebenernya pengen jadi seperti mereka iya pengen jadi seperti mereka biar bisa masuk ke timnas saya bilang ke mereka kalau lu mau jadi seperti mereka ya satu disiplin disiplin kerja keras kamu harus profesionalisme nah itu dijaga iya ya misalkan kamu akan jadi iya itu sangat penting penting banget oke kalau sekarang yang mau lawan Jepang nih ya kita jangan bahas tentang Arab Saudi dulu Arab Saudi kan nanti 19 lawan Jepang ini kan penting nih setelah tim nas kita kalah lawan China lawan Jepang menurut Ko Cindrianto seperti apa nih peluang peluang sorry pernah ada pengalaman gak sebagai pemain lawan Jepang enggak belum belum kalau Korea pernah Korea udah Korea di 95 itu kan lawan Korea Kuwait sama Arab juga kan piala Asia 96 piala Asia 96 terus piala dunia 94 oke oke eh olimpiade 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 lawan Korea dua kali tuh oke saya jadi salah satu yang harus apa cedera juga iya betul-betul saya nonton itu match dan ya Jepang kita cukup realistis ajalah oke ya saya berharap kalaupun kalah jangan terlalu banyak oke tapi saya berharap draw apakah menurut Anda ada peluang untuk draw tim nas kita kalau dengan komposisi yang ada ada pasti bisa nah sekarang tinggal bagaimana kotin meramu ini semuanya mungkin dari mulai fisik mentalnya tacticalnya seperti apa mau menyerang atau mau bertahan nah ini yang harus kita lihat ya saya berharap draw itu sangat luar biasa sudah seperti kemenangan bagi kita pasti karena Jepang ini kan pemainnya sudah tim internasional pemainnya mungkin 99% di Eropa Minamino Kubo Endo Kipersi Suzuki Mitoma Mitoma gila itu pemain luar biasa tapi ya saya tidak tidak apa ya tidak ya pemain berharap jangan bekerja ini kan Tuhan rumah kita jangan sampai kita kalah kalaupun kalah seperti yang tadi Anda katakan jangan jangan telak jadi mempersulit mereka dan saya masih ingat pada saat itu lawan Argentina saja dengan materi pemain yang tidak seperti sekarang Argentina susah payah menang meskipun tidak ada Messi menangnya cuma 0-2 salah satu kalau tidak salah dari dari set piece nah kalau Anda melihat sebetulnya kekuatan dari tim nasi Indonesia senior kita berada di lini mana sih kalau dilihat nih dari lini kalau lini depan kita tahulah itu sekarang bisa dikatakan kelemahan tapi kalau kita berbicara soal kekuatan banyak yang mengatakan belakang karena dengan jumlah pemain yang banyak tapi di dua pertandingan terakhir kita kemasukan cukup banyak gol nah ini kembali ke bagaimana situasi di dalam tim nasi kita sendiri ya sebenarnya mungkin pasti ada beberapa yang di dalam tim nasi pasti ada yang ya namanya di tim ya gue gak pernah namanya ya biasa lah seperti itu tapi di lini belakang kita cukup bagus ya ada JIS ada yang siapa ini yang baru Miss Hilgers ada Rido Rido ya mungkin banyak pemain-pemain muda di tengah ini kan sebenarnya banyak yang bisa dimaksimalkan di tengah di tengah oke nah tinggal bagaimana sekarang nyari pemain depan setelah eranya Bambung Pamungkas gak ada iya jujur ya iya 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 oke lah Rafael Strick menurut saya masih masih butuh jam terbang iya betul masih muda dia dikasih kesempatan lagi pasti dia akan menunjukkan nanti entah mungkin dua tahun setahun ke depan atau dua tahun pasti ini anak pemain akan luar biasa apalagi saya lihat beritanya dia bikin satu gol di E-League yes betul ya ini jadi motivasi buat Rafael untuk bisa menunjukkan bahwa saya tuh mampu sebenarnya nah tinggal kasih jam terbang aja ya semoga coachin bisa memberikan lebih banyak jam terbang untuk Rafael oke ya Rafael ini pemain yang bagus pemain yang cerdas tapi masih ya mungkin butuh jam terbang ya artinya pengalamannya harus lebih banyak lagi ya pasti setelah nanti di E-League ya siapa tau pulang ke Indonesia bisa menunjukkan kualitas si Rafael dan bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia nah kalau anda melihat peran dari Tom Hay seperti apa di timnas kan kita lama ya rindukan sosok playmaker di tengah sudah lama kita tidak punya sosok playmaker nah sebenarnya Tom Hay ini adalah otak serangan timnas kita betul nah cuman kan faktor usia juga kan Tom Hay udah udah hampir 39 ya hampir 30 dulu ada Ansari Lubis ini hampir sama nih mungkin Bang Binder tau Ansari Lubis kan ini sama sebenarnya tipikalnya dengan Tom Hay dia profesor dia bagi bola dia ritmenya bisa atur dia bisa ngasih umpan-umpan yang akurat dia bisa apa ya memberikan tempo kapan kita harus nyerang kapan kita harus bertahan nah ini harus sebenarnya harus harus dijaga ada pemain-pemain yang bisa menjaga Tom Hay bisa lebih atraktif lagi artinya ada pemain yang harus menutup lini tengah biar Tom Hay ini bisa bisa memberikan apa ya lebih leluasa betul lebih leluasa padahal di tengah juga ada Evan Jenner ada Nathan ada Ricky juga bisa Ricky Kambuaya juga bisa banyak banget sebenarnya yang bisa dimaksimalkan nah sekarang tinggal bagian mana coachin ya meramu pemain-pemain yang sebegitu kuat menurut saya bagus teknik full punya kecepatan semua ada beberapa pemainnya punya kecepatan ada Witan ada ini semuanya nah sekarang tinggal bagaimana di dalam kamar ganti kita aja sebenarnya oke kalau semuanya support semuanya mendukung ya pasti akan ada jalan akan ada jalan untuk pelang Jepang ini pasti ya beberapa tim luar negeri aja pasti banyak yang ya lu lagi yang main lah saya bener gak gitu di jaman kita juga belajar kapan ini senior lagi yang main gue kesempatannya kapan cuman kita hanya dalam hati aja tapi saya bagaimana oh ya gue harus bisa nih dengan performance betul dengan latihan yang ditambah atau yang serius pas diturunkan di bawah kedua kita juga harus memberikan sebagai pemain pengganti juga harus memberikan kontribusi itu penting itu penting juga penting nah artinya bisa juga pemain yang masuk dari bangku cadangan itu mengubah banyak pertandingan banyak ya kita lihat ada super sub beberapa orang yang bisa merubah situasi iya betul apalagi pada saat tim lawan tuh stamina nya sudah menurun betul nah ini yang harus ya nanti coachin mungkin punya punya ini sendiri ya oke ya nah ini pertanyaan terakhir saya kalau dari PSSI telah memberikan target ya bahwa tim nas kita minimal finish di 4 besar ya supaya bisa lolos ke round 4 ya minimal lolos ke round 4 agar nanti disana bisa berjuang lagi ya tentunya untuk lolos ke piala dunia apakah itu langsung atau jari melalui playoff karena akan ada playoff nah menurut coach peluangnya seperti apa nih kalau dari segi persentase untuk bisa berada di ya peringkat nomor 3 atau 4 kita kita jangan juga membahas tentang lolos langsung di round 3 karena kan ya targetnya minimal berada di 3 atau 4 nah seperti apa peluangnya sekarang dengan sisa pertandingan nih kita lawan Jepang lawan Arab terus abis itu kita harus lawan Bahrain kita masih harus away ke Australia main di kandang main di kandang lawan China lagi main di Jepang secara hitung-hitungan kita sebenarnya bisa bisa karena masih ada di kandang ini yang kita harus maksimalkan terlepas dari Jepang ya maksudnya di pertandingan besok ini kan lawan Jepang ya kita realisis ya oke kalaupun draw ini sangat luar biasa saya bangga lah oke hormat angkat angkat topi buat adik-adik kita kutsin semuanya oke tapi kalaupun maaf jangan sampai kalah oke jangan terlalu banyak oke jadi supaya untuk ngangkat di pertandingan-pertandingan selanjutnya Arab Saudi pasti mereka akan berpikir main di Indonesia karena luar biasa dukungannya dukungannya ini yang kita akan lihat nanti dukungan ini yang akan membuat ya nyatanya maaf Bahrain aja gak mau main di Indonesia loh kenapa sih gitu bener gak ya betul kenapa kenapa lu gak mau kita mau dipindahin kemana aja kita mau siap siap kan tapi lu juga harus gentleman dong kalau menurut saya seperti itu kita di Indonesia nih kita nasionalisme gitu loh itu mereka udah takut duluan padahal masih tahun depan masih tahun depan tapi kan paling gak ya itu mah hanya mungkin orang-orang ini aja lah ya sai war aja sai war aja pasti juga mereka akan datang nah ini kesempatan sebenarnya di kandang jadi pertandingan di kandang ini di kandang ini harus kita maksimalkan kita di kandang kita di kandang lawan China lawan Bahrain lawan Jepang lawan Arab Saudi 4 ini ini maksimalkan makanya di kalau bisa dapet 9 poin bagus ini kuncinya besok nih lawan Jepang ini lawan Jepang ini kalau ini imbang aja lawan Jepang uh motivasi Arab udah takut duluan pasti makanya kalau besok lawan Jepang kita bisa ya realistis ya imbang lah kalau menang itu luar biasa hormat saya lu bener kan apapun bisa terjadi bisa terjadi bisa terjadi bisa terjadi yang penting jangan takut duluan betul itu yang selalu coach Cintayung mengatakan pasti jangan takut duluan sebelum bertanding betul oke sebelum kita menutup episode ini coach biasa saya meminta narasumber yang datang kesini untuk memberikan pesan kepada penonton nih apa pesan dari coach Indri Anton Nugroho kepada para viewers kita eh terima kasih ya saya tetap apa ya pembinaan harus tetap berjalan dan kita tetap harus dukung timnas siapapun nanti ya terlebih untuk pemain-pemain muda kita oke jangan cepat puas jangan sombong dan tetap berlatih berlatih dan berlatih jangan lupa itu kerja keras yang penting lingkungan mempengaruhi kalian jadi tolong untuk adik-adik di U17 teteplah semangat untuk bawa Indonesia di dada untuk level yang lebih tinggi terima kasih oke dan sebelum kita ini kita menutup tapi coach Indri Anton ikutin saya yang saya ngomongnya no hit no hit no politik no politik only football only football salam sepak bola salam sepak bola terima kasih mantap thank you thank you selamat menikmati